Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 Bahasa Inggris, halaman 91 sampai 1993. Kita akan mengerjakan tugas ini ya, di halaman 93. Nah, kita mulai. 91, oke. Kita akan mengucapkan, menyampaikan ya, kali ini menyampaikan apa yang dilakukan, yang dilakukan oleh penjaga kebun menatang sebagai rutinitas mereka. Rutinitas ini adalah kegiatan sehari-hari, ya. Kegiatan sehari-hari. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi setelah guru, kelimat per kelimat. Tentunya kelimat ini ya, yang akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya, kedua, dalam kelompok, kita akan mempelajari untuk menyampaikan, bukan membaca, tugas sehari-hari penjaga kebun menatang. Maaf, bukan penjaga sekolah. Kebun menatang. Terakhir, kita akan melakukannya di depan kelas. Nah, ini kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini dia. Dia memberi makan binatang, binatang-binatang, tiap hari. Memang binatangnya cuma satu, tetapi tentu di kebun binatang itu tidak satu binatangnya ya. Nah, sekarang dia memberi makan beruang. Dia perempuan. Nah, ini dia lek-laki ya. Ini tanda, dia lek-laki. Ini dia perempuan. Mempersiapkan makanan dan minuman untuk binatang-binatang tiap pagi. Nah, lanjut. Mereka, mereka berdua ini, membersihkan kandang binatang, kandang-binatang, ini kandang, tiap pagi. Ya. Mereka membersihkan atau memandikan binatang, binatang-binatang tiap hari. Nah, jadi, mereka mengerjakannya, dia merawat binatang yang sakit secara reguler. Ya, dalam waktu tertentu. Dia secara reguler memperbaiki kandang-kandang binatang-binatang. Ya, kandang-kandang. kenapa kandang-kandang? Karena ada S. Kenapa binatang-binatang? Karena ada S. Ya. Nah, itu dia. Di sini, yang perlu kalian perhatikan adalah penggunaan he, she, they, ya, si, ya. Orang ketiga, tunggal dan jamak. Untuk orang ketiga, ya. Dan juga, perhatikan tesis-nya. Ini teks, ya. Dan, adverbial. Adverb-nya, ya. apa namanya, eh, tanda ke, apa, kegiatan sehari-harinya ini. Everyday, every morning, ya. Every morning, everyday. Everyday. Dan ini, regularly. Regularly. Itu diperhatikan. Kegunaannya apa. Kalau, reguler, bedanya, kalau every morning, sudah pasti tiap pagi, ya. Mungkin, dari mulai buka, atau sebelum buka, selesainya, eh, setelah, buka, kebud menatang itu. Kalau tiap hari, artinya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, mereka memandikannya. Ya. Kalau, regularly, bisa jadi, mereka, mengerjakan, atau, merawat benetang ini, sekali seminggu. Eh, di waktu yang terus-menerus. Ya. Secara, regularly. Nah, lanjut. kita akan menulis ulang, kelimat-kelimat, dengan menyatakan, nama dari, penjaga, kebud menatang. Seperti, contoh yang diberikan. Nah, ini contohnya. Mr. Ahmad, Pak Ahmad, ya, Pak Ahmad, memberi makan, binatang, tiap hari. Artinya, yang di atas ini, bernama, Bapak ini, bernama, Bapak Ahmad. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Kita baca petunjuknya dulu. Ini yang akan kita lakukan. Kita kerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mempelajari, contohnya secara seksama. Kedua, kita akan menyatakan, nama-nama, dari penjaga, kebud menatang, dan, eh, aktivitas rutin mereka. Aktivitas rutin, mereka. Atau, aktivitas, keseharian, mereka. Dalam kalimat yang bagus. Nah, jadi, buat kalimat seperti ini. Sesuai dengan, eh, tanda baca, dan tensisnya. Masing-masing, masing-masing dari kita, akan menuliskan, kalimat lengkapnya, dalam, kertas selembar. Ya. Kita akan mengucapkan, kata-kata, dan menggunakan, tanda bacanya secara benar. kita juga akan mengucapkan, kelimatnya secara, eh, keras, jelas dan benar. Nah, kita coba, kerjakan tugas, halaman, 93. Nah, nomor 1, Pak Ahmad, kita kecilkan dulu, iya, ini dia, everyday, nah, jadi Pak Ahmad ya, ibu Siska, 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 kita lihat ke atas. Ya, nah, mempersiapkan, food, makanan, dan minuman, for the animals, every morning. Yang ketiga, ini ibu Siska ya, yang ketiga, siapa lagi, namanya. Kita buat dulu, Mr. Hari, Hari, and Ibu, Gina. Yang keempat, Bapak Indi, yang kelima, Pak Matias. Nah, ini dia. yang berapa, nomor 2 sudah, Pak Hari, dan Ibu Gina lagi, ya. Cleanse, bukan cleanse ya, clean, the animals, pigs, every morning. Ibu Indi, nomor 4, tunggu. Ada yang kelewat? Oh iya. Pak, oh iya, ini nomor 4, Pak Warta ya, dan Pak Kirna. Iya. Nah, ini Pak Warta, dan Pak Kirna. Wash, the animals, every day. Nah, Ibu Indi lagi. Ibu Indi, take care, merawat, binatang yang sakit, secara, reguler, terus menerus. Pak Matias, Pak Matias, Repairs, Animals, Case. Ya, ini, nah, ini ada yang, salah, ini betulnya ya. Kamu perhatikan, ini ada, yang, di garis bawah, oleh, Google, ini artinya, ada tanda bacanya yang kurang, atau, tensisnya yang salah. Jadi, kita klik kanan, ternyata, ada, S, apa, tanda bacanya ini, ya, perhatikan, nah, ini dia, washes, ya, oh bukan, ini berdua, memang betul nih, wash, ini berdua, ya, foods, ya, food and drinks, ya, itu benarnya, yang benarnya, ya, nah, sampai, di sini dulu, untuk, video kali ini, mudah-mudahan, bermanfaat, jangan lupa, di subscribe, channelnya, dan like videonya, sampai jumpa,